Intro Dirilis tepat di hari Valentine, Film superhero Madam Web menjadi film superhero pertama di tahun 2024 dan merupakan film keempat dalam Spider-Man Universe, SSU, milik Sony. Film ini disutradarai S.J. Clarkson, sebelumnya pernah menyutradarai serial Jessica Jones, The Defenders, dan dibintangi Dakota Johnson, Sidney Swainy, Celeste O'Connor, Isabella Merced, dan Taha Rahim. Sebelumnya, karakter Madam Web dihadirkan Rachel Drath saat mengisi suara C. Weber, sebuah karakter yang berdasarkan pada Madam Web dalam Spider-Man, Atros the Spider Versace, 2023. Cassandra Webb yang diperankan Dakota Johnson tentunya akan menjadi representasi menarik dari Madam Web di filmnya nanti. Cassandra Webb, seorang paramedis di Manhattan yang mengembangkan kekuatan yang perlahan ia dapatkan setelah ia mengalami kecelakaan. Ia kemudian bisa melihat masa depan, menyadari bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya tersebut untuk mengubahnya. Namun, ia dipaksa mengungkap masa lalunya, saat mencoba menyelamatkan tiga remaja perempuan yang secara tak langsung terhubung dengan dirinya dan musuhnya yang ternyata memiliki keterkaitan dengan masa lalunya. Karakter ini mungkin terdengar asing di telinga kita, karena sebenarnya karakter ini bukan merupakan karakter utama di komik. Madam Web pertama kali muncul di The Amazing Spider-Man 2.10, yang diterbitkan pada November 1980, dan diciptakan penulis Danny O'Neill dan artis John Romita Jr. Dalam komiknya, Madam Web adalah seorang wanita tua buta dengan life support atau sistem pendukung kehidupan yang menyerupai jaring laba-laba. Dia menderita miastenia grafis, melemahnya otot, suatu kondisi neurologis yang memberinya kemampuan psikis dan menjadikannya sebagai medium. Kemampuan Madam Web lebih kepada kemampuannya sebagai peramal dan prekognitif. Karakter mutan ini pertama kali muncul untuk membantu Spider-Man menemukan korban penculikan. Tapi sebelum dia meninggal dia menyerahkan kekuatan prekognisi serta kebutaannya kepada Julia Charpenter, yang menjadi penerus berikut Madam Web, karakter yang diperankan oleh Sidney Swaini dalam film Madam Web. Dalam versi layar lebarnya, kita akan melihat masa sebelum Cassandra Webb menyadari kemampuannya dan menjadi pelindung tiga maja putri yang nantinya menjadi heroine seperti dirinya, minim aksi namun narasinya menarik. Jangan bandingkan film ini dengan film-film Spider-Man keluaran Sony seperti Venom atau Morbius yang syarat aksi dan efek CGI. Di Madam Web, kita seperti melihat visualisasi seperti di Minority Report, 2001, yang memiliki kemampuan prekognisi yang sama dengan Madam Web. Bedanya Tom Cruise di film tersebut memanfaatkan kemampuan prekognisi yang dimiliki tiga orang untuk meramalkan kejadian yang belum terjadi di masa depan. Sedangkan Madam Web memiliki kemampuan ini seorang diri dan secara visual jauh lebih menarik. Sisi inilah yang coba diangkat SJ Clarkson di film terbarunya. Tidak jelas kenapa Ezekiel Sims bisa menjadi villain di film ini. Eksposisi karakternya juga tak tergambar dengan baik sebagaimana sejumlah villain yang muncul di banyak film Spider-Man. Sebagai karakter antagonis, kita hanya melihat betapa paranoidnya ia akan gambaran mimpinya di mana ia akan terbunuh oleh tiga Spider-Woman remaja yang misterius, dan hanya itu motif utamanya. Perbedaan signifikan dari Ezekiel Sims adalah kalau di komik biasanya memakai jas, tapi bukan kostum. Ezekiel Sims yang masuk karakter sekunder dalam komik ini mempunyai kemampuan sedikit di bawah Spider-Man. Secara keseluruhan Madam Web, 2024, tampil jauh lebih baik dari Morbius, 2022, yang tampil jauh di bawah ekspektasi. Film ini membawa penyegaran terhadap karakter superhero lain yang jarang dikenal orang banyak, sebagaimana MCU sebelumnya mengangkat Eternals, 2021, ke layar lebar. Peramal pahlawan super yang dikenal sebagai Madam Web memulai debutnya di komik The Amazing Spider-Man 2.10 pada November 1980. Madam Web bukanlah penjahat, tapi juga bukan pahlawan sejati. Dia muncul secara sporadis dalam petualangan Spider-Man untuk bekerja sama dengan Spider-Man. Dalam komik, Madam Web digambarkan sebagai perempuan tua yang matanya ditutup dengan kain. Dia juga duduk di kursi roda, mirip seperti sebuah singgah sana, terlihat seperti karakter jahat ketimbang pahlawan berkekuatan super. Meskipun kemampuannya dalam komik lebih menonjolkan spiritualnya yang luar biasa, tetapi di film justru jauh berbeda. Belum lama ini, Marvel Cinematic Universe, MCU, menarik perhatian publik dengan perilisan Loki, 2021, dan Spider-Man, No Way Home, 2021. Jadi, sah-sah saja jika Sony ingin memperkenalkan Madam Web ke dunia film yang memang mencakup Spider-Man. Namun, dipilihnya aktris Dakota Johnson yang terlihat sangat anggun dan muda ini membuat banyak penggemar film menduga bahwa karakter Madam Web akan dirombak. Baca terus, agar kamu tahu lebih banyak tentang Madam Web versi komik Marvel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!